Nyali Jokowi gak ada duanya Jokowi jadi pemimpin Asia pertama Temui Putin dan Zelensky, Amerika dan negara barat CS makin sewot Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kiev, Ukraina dan Moskow, Rusia Kita paham situasi saat ini masih sangat-sangat komplikasi Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi Presiden Jokowi akan merupakan pemimpin Asia pertama Yang akan melakukan kunjungan ke dua negara tersebut Apa yang dilakukan sama Pak Jokowi Kalau yang saya ini bahasa pujian Cuman istilahnya istilah sederhana banget Seorang preman desa gitu Katakan, kata Mas Jokowi kiopo Kata Mas Jokowi, udahlah kalau kalian gak berang datang ke sini Saya ada yang datang ke kalian Saya kesana Sebuah pergerakan atau manuver yang sangat berani A very bold manuver Indonesia punya posisi untuk bisa meyakinkan negara anggota G20 lainnya Supaya bagaimana hati-hati untuk misalnya stop Amerika dan NATO untuk mendorong-dorong memanasi Ukraina Supaya bisa bergabung disana ke NATO Dan hormati wilayah keamanan geopolitik di kawasan Rusia Yang lagi musuhan diundang sama Pak Jokowi Eh kamu sini, eh kamu sini Biar saja mereka berdua nanti ngopi bareng di Bali Dan ketika itu terjadi Di antara kedua orang yang bermusuhan ini Ada Pak Jokowi Ini soal nyali Sementara Amerika dan teman-temannya Paling cuma bisa dongkol seperti biasanya Karena nyali Pak Jokowi Bukan nyali pemimpin kemarin sore Yang kalau sudah berurusan sama Amerika Mendadak pucat pasti hilang kedikdayaannya Presiden Republik Indonesia atau RI dan Ketua G20 Jokowi Dodo Akan bertolak ke Ukraina dan Rusia pada bulan Juni ini Untuk membahas dampak ekonomi dan kemanusiaan dari invasi Moskow Melanser dari laman Kompas Retno Marsudi mengatakan Presiden Jokowi akan mengunjungi Kiev dan Moskow Setelah mewakili Indonesia sebagai negara tamu pada KTT G7 di Jerman pada 26 dan 27 Juni Ini berarti Jokowi kemungkinan akan menjadi pemimpin Asia pertama Yang melakukan perjalanan kedua negara Sejak pertempuran antara Rusia dan Ukraina dimulai Retno Marsudi dalam press briefing secara online menyampaikan bahwa Dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow Presiden akan bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin Menlu RI tidak memberikan tanggal untuk pertemuan Presiden Jokowi Menlu RI mengatakan Jokowi akan berusaha untuk mengatasi krisis pangan global Yang diperburuk oleh perang di Ukraina Yang mencekik pasar global Dan menyebabkan kekurangan minyak goreng di dalam negeri Serta melonjaknya harga untuk penduduk Indonesia Langkah cerdas Jokowi ini menjadi sorotan dunia Dan pastinya bikin Amerika semakin geleng-geleng Karena kita ketahui Sebelumnya Jokowi mengundang Rusia Untuk menghadiri KTT G20 di Bali Hal tersebut membuat Amerika ngambek dan menentang Memang luar biasa Presiden Jokowi ini Dia membuktikan bahwa dirinya tidak bisa didekte oleh siapapun Oleh karena itu membuat Amerika dan negara barat CS Semakin sewat pada Jokowi Nyali gede Jokowi emang gak ada duanya Semua yang ia lakukan demi kebaikan Indonesia dan dunia Selain itu, nilai terdari laman liputan 6 Agenda Presiden Indonesia Jokowi Dodo atau Jokowi Ke Ukraina dan Rusia tengah jadi sorotan Tak hanya di Indonesia, tapi juga sejumlah negara asing Media dari negeri tetangga, Malaysia, Singapura, hingga Amerika Turut memberitakan lawatan Jokowi Yang kabarnya akan dilakukan pada 30 Juni 2022 Situs berita negeri jiran The New Straight Time Memuat berita rencana kunjungan Presiden Indonesia ke Rusia dan Ukraina Melalui artikel bertajuk Jokowi Meeting with Ukraine and Russian Leader on Humanitarian Grounds Menyerat aksi tersebut sebagai langkah Indonesia untuk memwujudkan perdamaian global Bergeser ke Singapura, media The Straight Time membuat artikel serupa Dengan judul Indonesia Presiden Jokowi To visit Ukraine and Russia amid ongoing war Media asing lainnya dari Jepang, Mainichi Menyebut bahwa Jokowi bakal menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi kedua negara Sejak Rusia mulai invasi ke Ukraina pada akhir Februari Mengutip Menlu Retno Pemberitaan tersebut tertuang dalam tulisan Indonesia Presiden to Visit Rusia, Ukraine to Meet Leaders Sementara itu, Presiden Jokowi sempat menolak Mengirim senjata ke Ukraina sebagai tanggapan atas permintaan Zelensky Alih-alih menawarkan bantuan kemanusiaan Indonesia juga telah mengundang Ukraina sebagai anggota tamu KTT G20 Zelensky mengatakan dia akan hadir setidaknya dalam kapasitas virtual Tergantung pada status perang Kunjungan Presiden tersebut akan menjadi catatan sejarah Karena merupakan kunjungan pertama pemimpin negara Asia ke Kiev dan Moskow Semoga diberi keselamatan dan dapat memberikan manfaat bagi dunia Ini adalah bukti kecerdikan Presiden Jokowi Mengundang kedua negara yang berkonflik demi perdamaian Walaupun Amerika tak suka dengan hal tersebut Membuktikan bahwa Jokowi tidak bisa diatur oleh siapapun Dan bertindak sebagaimana mestinya Bagaimana menurut sobat?